Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pagi ini saya sedang membuat media tanam di polybag Saya tidak tahu ini ukurannya, ukuran berapa ya Yang pasti ukurannya sebesar ini Sekeplahan tangan saya Ini saya membuat media tanam ini untuk menanam cutting anggur Yang saya pangkas kemarin di depan rumah saya Ini adalah cutting anggur red master Saya punya dua jenis cutting Yaitu red master dan Isabella Ini yang jenis bela Cutting yang berjenis bela Ini saya sering menanamnya ya Membuat cutting ini untuk Nanti dia fungsinya lebih baik untuk disambung dengan jenis anggur impor yang lainnya ya Saya sering membuatnya dan Alhamdulillah ini sering jadi Ataupun numbuh tanpa menggunakan bahan perangsang akar ya Biasanya setelah saya potong seperti ini Di keesokan harinya saya langsung menancapkannya di polybag Ukuran berapa pun ya Terserah teman-teman Saya punya ukuran polybagnya yang sebesar ini Biasanya saya setelah membuat media tanamnya Saya langsung menancapkannya saja seperti ini Mudah dan gampang sekali Sebenarnya saya menancapkan seperti ini Dan perlu diperhatikan oleh teman-teman ya Jangan sampai terbalik Kita menancapkannya di media tanam Karena biasanya Kalau kita tidak perhatikan Yang akan tumbuh tunasnya ini Di bagian sini dia akan menjulur ke atas Seperti ini Nah Ini adalah bagian atasnya Jika mata tunasnya ini menjulur ke atas ya Berarti tandanya ini adalah bagian bawahnya Seperti ini ya Tuh Yuk kita tancapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan media tanamnya ini saya buat Dari empat bahan Yaitu Kohe kambing Pasir kali Tanah Dan sekam padi Yang sudah lakuk Yang bahan-bahannya ini semua Alhamdulillah ada di sekitar rumah saya Tanpa saya harus membelinya Ini adalah Cara saya yang Paling praktis Untuk menanam Kating anggur ini Karena saya tidak pernah menggunakan Bahan penumbuh akar Ataupun Tidak Menggunakan Perangsang akar di bawahnya Saya biasanya langsung menancapkannya Dan alhamdulillahnya Biasanya semuanya Jadi atau tumbuh ya Dan jangan sampai setelah kita menancapkannya di polybag ini Kemudian kita siram sedikit Dan jangan di Simpan di tempat yang panas Setelah kita tancapkan seperti ini Ini sudah jadi Kita simpan di tempat yang sejuk ya Sampai Ia tumbuh tunasnya Sampai Ia tumbuh tunasnya Dari sini Kita tanam kembali Bismillahirrahmanirrahim Oke di video selanjutnya Insya Allah Saya akan mereview Tentang Cutting anggur ini ya Berapa lamakah ia akan tumbuh Dari Pertama kali penanaman ini Semoga berhasil ya Teman-teman doakan Oke sekian dulu Videonya untuk kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton